Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على المقدم في الإمامة المتواجي بالكرمى المظلل بالغمامة المشفعي في القيامة حبيبنا وشفعنا قرات أعيننا نوري قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان ومن نصره في كل مهمة أما بعد yang sangat saya hormati dan saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, asati, toko masyarakat وبالخصوص pengasuh majlis maulid والتعليم العبادات أخينا في الله الحبيب هادي بن سقاف بن عبد الله بن جعفر بن شيخان السقاف وأخيه القريم السيد عمر الحبيب علي بن يحيا الحبيب فايسل السقاف حبيب بغير dan الحبيب جعفر بن الحبيب محمد بابود على سبوة segenap panitia para sesepuh dan bini sepuh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT Malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan Di majlis yang penuh barokah Yang tidak kita ragukan dihujani rahmat Serta bermanfaat bagi kita semua Fid dini wad dunia wal akhirah Amin ya rabbal alamin Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan Kepada manusia yang paling mencintai kita Bahkan melebihi kedua orang tua kita Manusia yang tidak pernah berhenti Memikirkan keselamatan dan kebahagiaan kita Umatnya dunia sampai kelak di akhirat Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Hadirin, hadirat yang saya hormati Dan saya muliakan Malam hari ini kita berkumpul Selain majlis rutin Maka diniati juga memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Dan memang Kelahiran beliau sudah sepatutnya Untuk kita rayakan Kalau misalnya kita ini merayakan Lahirnya Nabi Muhammad SAW Bukan cuma setahun sekali Bukan cuma sebulan sekali Sepekan sekali, sehari sekali Tapi kulahinin Tiap saat kita berbahagia Kita bergembira Atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW Maka semestinya itu Sudah merupakan kewajiban kita Sebagai umat Nabi Muhammad SAW Namun hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Tidak cukup hanya sekedar Kita rayakan kelahiran beliau Tidak cukup hanya kita Peringati kelahiran beliau Tidak cukup hanya kita Memuji dan menyanjung beliau Nabi kita Muhammad SAW Karena beliau dilahirkan Bukan cuma untuk sekedar itu semua Beliau dilahirkan di muka bumi ini Untuk kita jadikan teladan Dalam kita mengarungi kehidupan di atas dunia Dan kita semua yakin Para hadirin Tidak ada teladan yang lebih baik Daripada Nabi kita Muhammad SAW Beliau manusia yang berakhlak sangat luhur dan sangat mulia Oleh karena itu siapapun yang meneladani beliau akan jadi orang mulia Beliau adalah manusia yang paling terpuji Maka siapapun yang meneladani beliau akan menjadi manusia yang terpuji Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi Beliau menyatakan apa Gak ada akhlak terpuji di muka bumi ini Kecuali diambil Sumbernya Sentralnya Dari Nabi Muhammad SAW Dengan itu beliau bisa merubah keadaan orang-orang jahiliya Kancing Nabi ini diutus Kepada Orang-orang yang Dalam keadaan Moralnya Akhlaknya Rusak berat Rusak parah Tapi dalam 23 tahun saja Saket ditandani Kali kancing Nabi Muhammad SAW Akhlak yang rusak parah Berubah menjadi akhlak yang mulia Akhlak yang tercelah Berubah menjadi akhlak yang terpuji Dalam sejarah kalau kita lihat Kebanyakan mereka Tertarik dengan Islam Karena keluhuran Dan kemuliaan Akhlaknya Rasulullah SAW Kebanyakan karena itu Bukan karena Mu'jizat Mu'jizatnya Nabi yang hebat Bukan Tapi karena Kemuliaan akhlaknya Rasulullah Akhlak mulia itu Sebagian Meringkas Dalam 3 hal Linukalamin Tutur kata yang lembut Tutur kata yang baik Dan begitulah Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad itu Orangnya lemah lembut Selalu berseri-seri Ketemu orang itu Enak Selalu tersenyum Kan kalau seperti itu Dicintai Para hadirin Ketemu orang Mereka ngudok Sumpah Ketemunya Lalu anda ketemu Dan jenengan Kepanggit Yang ini Senyum saja Itu berpahala Para hadirin Tidak gratis Senyum saja Itu Berpahala Dengan wajah Berseri-seri Itu berpahala Daun ikan Jangan kamu sepilihkan Segala sesuatu Dari kebaikan Jangan kamu sepilihkan Yang bisa kamu kerjakan Dari kebaikan Kerjakan Walaupun Hanya kamu Bertemu Dengan Saudara kamu Sesama muslim Dengan wajah Yang berseri-seri Dengan senyum Cuma Yang penting Senyum Yang bujuni Tunggu Lalu Lalu Merawas Nomor Lalu Senyum Jenan Lalu Senyum-senyum Di Waduh Bahaya Lalu Senyuman Saja Wajah Berseri-seri Itu Sudah Merupakan Sesuatu Perbuatan Yang bisa Menjadi Sebab kita Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Kalau tutur Kata yang baik Para hadir Yang membahagiakan Orang lain Jadi Kanjing Nabi Yang lembut Dengan rahmat Dari Allah Kamu Wahai Muhammad Lembut Kepada mereka Kalau Kamu Keras Kasar Hati Kamu Maka Mereka Akan Menjauh Mereka Akan Berlarian Daripada Kamu Dan mereka Tidak Akan Tertarik Kepada Islam Sampai Riwayat Dijelas Karena Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Ida Jalas Sama Ashabihi Fa Intakallamu Fi Umuri Dunya Takallama Ma'ahum Wa Intakallamu Fi To'amin Ausharabin Takallama Ma'ahum Wa Intakallamu Fi Ma'nal Akhirah Takallama Ma'ahum Rifqon Bihim Watawadu Anlahum Anjing Nabi Masakhir Do'ay Luwes Tiang Bahas Urusan Dunya Dilayat Dilatih Ini Kali Nabi Bahas Urusan Makanan Minuman Juga Dilayani Oleh Rasulullah Apalagi Bahas Urusan Akhirat Tambah Dilayani Sama Nabi Muhammad Dari Kelembutannya Beliau Kepada Mereka Dan Tawaduk Nabi Muhammad Kepada Mereka Bukan Cuma Lembut Tutur Katanya Tidak Pernah Berkata Yang Tidak Baik Kanjik Nabi Disebut Al Insanul Kamil Tidak Akan Kita Temukan Manusia Yang Seperti Nabi Muhammad Fala Tajidu Makhlukun Fil Wujudi Ala Mithali Yang Sama Saja Tidak Bisa Temu Kita Apalagi Yang Lebih Baik Dari Nabi Muhammad Sempurna Kanjik Nabi Sak Fisike Sempurna Kanjik Nabi Mulai Ujung Rambutnya Ini Sampai Ujung Kakinya Semuanya Serbah Mempesona Semuanya Serbah Menawan Semuanya Serbah Indah Semuanya Serbah Menarik Semuanya Serbah Memikat Itulah Nabi Muhammad S.A.W. Sampai Keringetin Aku Lebih Harum Dari Minyak Wangi Misik Loh Tapi Ini Manusia Yang Sempurna Gak Pernah Keluar Dari Mulutnya Menghina Orang Lain Nyepilikan Orang Lain Mencemok Orang Lain Memfitnah Menyakiti Hatinya Orang Lain Menyinggung Perasaan Orang Lain Gak Pernah Oleh Karena Itu Sepuntin Singkada Lek Zaman Sak Mangkin Niki Kada Tiang Niku Mengotori Lisannya Dengan Caci Magi Dengan Hinaan Dengan Cemo Oan Dengan Kata Kata Yang Menyakiti Hati Orang Lain Menyinggung Perasaan Orang Lain Siapapun Dia Sehebat Apapun Ilmunya Dipastikan Tidak Meneladani Nabi Muhammad Dipastikan Menyimpang Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ali Wasallam Dan Kalau Mereka Lanjut Mereka Dalam Bahaya Besar Kenapa Kebanyakan Orang Tersungkur Masuk Nerakanya Allah Itu Karena Gak Bisa Njaga Lisan Karena Gak Bisa Njaga Lisan Wah Hal Yakub Bun Nasa Fin Nari Ala Wujuhihim Au'ala Mana Khirihim Illa Haso Idu Al Sinatihim Halnya Disini Bukan Lil Istifham Sanes Kanjing Nabi Tanglet Tapi Lil Ikhbar Peringatan Kisah Kanjing Nabi Tengkulon Jenengan Umat Bukankah Banyak Manusia Tersungkur Masuk Neraka Tidak Lain Karena Hasil Panen Lisannya Waktu Di Dunia Maka Nih Monggo Kulon Jenengan Berusaha Sisa Hidup Ini Kita Jaga Lisan Kita Perhatian Kronos Sepuntin Ini Sengkata Niki Majelis Atau Acara Bukan Cuma Sekedar Kumpul Bubar Dan Selesai Buka Ini Sarana Bagi Kita Untuk Intropeksi Diri Untuk Koreksi Diri Untuk Memperbaiki Yang kurang Baik Yang ada Pada diri Kita Dengan Harapan Saat Datang Ajal Menjemput Kita Kapanpun Kita Dalam Keadaan Terbaik Itu Yang Kita Harapkan Kalau Mau Meluarkan Kata-kata Dari Mulut Kita Usahakan Tidak Lepas Dari Tiga Karena Tiga Ini Yang Di Dalamnya Terdapat Kebaikan Terdapat Pahala Yang Sangat Besar Selain Tiga Inilah Khairah Tidak Ada Kebaikan Tidak Ada Kebaikan Siapa Yang Menyatakan Bukan Saya Allah Yang Menyatakan Allah Dalam Firmannya La Khairah Fi Kathirim Min Najwah Hum Illa Man Amar Bisodak Din Aum Ma'rufin Aum Islah Bainan Nas Wa May Yaf'al Thalik Abtigha Amar Baut Allah Fas Sauf Nu'tihi Ajran Azim Allah Berfirman La Khairah La Khairah Tidak Ada Kebaikan Tidak Ada Kebaikan Itu Arti Bautan Yang Manfaat Belas Tidak Atau Bisa Jadi Bukan Cuma Tidak Manfaat La Khairah Bisa Jadi Menjadi Sebab Kita Celaka Itulah Khairah Dalam Banyak Perbincangannya Manusia Kecuali Tiga Jadi Kalau Mau Bicara Jangan Lepas Dari Tiga Ini Usahakan Ngajak Sodako Ngajak Sodako Untuk Perjuangannya Nabi Muhammad S.A.W. Kedua Ngajak Kepada Kebaikan Ketiga Mendamaikan Orang Yang Berselisih Keluarga Berselisih Teman Berselisih Tetangga Berselisih Masyarakat Berselisih Umat Berselisih Mendamaikan Mendinginkan Suasana Ojo Malah Dadi Kompor Manas Manasi Utongi Pasi Ojo Apalagi Menjadi Sebab Perselisih Jadi Provokator Jangan Hati-hati Mengadu Domba Diantara Umat Ngajak Sodako Kemudian Ngajak Kepada Kebaikan Mendamaikan Diantara Manusia Yang Melakukan Tiga Pembicaraan Semata-mata Cari Ridhonya Allah Ikhlas Dillah Ini Janjinya Allah Enggak Mungkin Luput Para Hatim Kalau Yang Janji Lainnya Manusia Biasa Selain Nabi Muhammad Monggo Jangan Percoyong Boten Boten Nopo Nopo Tapi Kalau Allah Dan Rasul Allah Wajib Kita Percaya Wajib Kita Yakin Enggak Mungkin Meleset Lintun Kadang-kadang Sering Digoroi Kadang-kadang Janjinya Ngewes Mari Keturutan Hajat Ngoos Kan Ngo Tenang Kadang-kadang Tapi Kita harus Yakin Pasti Enggak Mungkin Lubut Janjinya Allah Kalau Kita Bicaranya Tiga Tadi Ikhlas Karena Allah Fasauf Nu'tihi Ajron Azimah Kami Akan Berikan Kepadanya Pahala Yang Besar Bukan Cuma Ajron Di situ Ajron Azimah Pahala Yang Besar Jadi Akhlak Yang Mulia Itu Pertama Linukalamin Yang Kedua Was Sahok Sahok Niku Loman Sahok Niku Dermawan Dan Begitulah Rasulullah S.A.W Kana S.A.W A'li S.A.W A'juwada Bil Khairi Minar Rihil Mursalah Kanjeng Nabi Niku Lomani Dermawani Sampai Diumpamakan Melebihi Angin Yang Berhembus Para hal Kenapa Angin Berhembus Itu Lobang Sekecil Apapun Akan Dimasuki Kanjeng Nabi Ingoten Lomani Kanjeng Nabi Dermawannya Kanjeng Nabi Atas Segala Kebaikan Itu Melebihi Angin Yang Berhembus Semuanya Merasakan Kebaikan Daripada Nabi Muhammad S.A.W Sangat Peduli Dengan Al-Fuqara Wal-Masakin S.A.W Ijabat Mu'ajjalah Ini Kanjeng Nabi Lek S.A.W Undang Ini Yang Melarat Neman Perhatian Kanjeng Nabi Bergegas Untuk Hatir Zaman Zaman Sakmangkin Lek Singkat Boten Koyok Ngoten Perhatian Walian Singkat Zaman Sakmangkin Lek Sing Undang Wong Sugih Undang Ini Jamp Setengah Pitu Wispol Kena Sing Undang Melarat Jamp Pitu Undang Ini Jamp Walu Sepi Lek Sing Undang Wong Sugih Masya Allah Masih Ngeluh Ngeluh Mumet Itu Berangkat Berangkat Kena Wong Melarat Undang Awai Gak Popo Gak Enak Gak 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 Undang Wong Sugih Udan Deres Ngejas Hujan Udal Wong Melarat Gremis Kanjeng Nabi Mboten Ngoten Kanjeng Nabi Bahkan Lek Perlu Sak Tong Ngundang Bareng Sing Si Jini Melarat Sing Si Suki Mesti Tekan Nang Sing Melarat Lek Tekan Nang Sing Suki Lek Kat Niru Kanjeng Nabi Perhatian Kepada Al-Fukur Wal-Masakin Kanjeng Nabi Apalagi Kepada Anak Yatim Para Janda Seperti Ayah Yang Penuh Belas Kasian Dan Kasih Sayang Rahmat Perhatian Tengah Anak Yatim Apalagi Yang Punya Kemampuan Perhatian Anak Yatim Ibu Seng Ikhlas Paham Kadang Kadang Perhatian Ngarik Yatim Tapi Ngeliri Ibu Ibu Masa Neman Cakangi Perhatian Neman Peduli Balik Disambangi Yomai Nampu Nyambangi Anak Nampu Nyambangi Ibu Garul Jadi Rasulullah Itu Orangnya Apa Dermawan Semuanya Merasakan Kebaikan Daripada Nabi Muhammad S.A.W. Yang Ketiga Memaafkan Disaat Mampu Membalas Para Hati Termasuk Poin Penting Malam Hari Memaafkan Memaafkan Disaat Mampu Membalas Memaafkan Disaat Tidak Mampu Membalas Niku Biasa Lumrah Dikampleng Dempal Kedudukur Kedot Dikampleng Kurus Cili Katim Balas Tambah Kukut Tambah Tambah Remek Balas Yang Hebat Itu Akhlak Mulia Itu Memaafkan Disaat Mampu Membalas Begitulah Akhlaknya Rasulullah Dan Begitulah Akhlaknya Orang-orang Mulia Yang Meneladani Nabi Muhammad S.A.W. Dicacimaki Tidak pernah Membalas Dengan Cacimaki Tidak pernah Para hadirin Sayyidina Hassan Bin Ali Bin Abi Talib Salah Satu Cucunya Rasulullah S.A.W. Pernah Masuk Masjid Bersama Beberapa Putranya Di Masjid Itu Ada Orang Yang Lagi Ngumpul Jagongan Isinya Mencacimaki Beliau Sayyidina Hassan Bin Ali Bin Abi Talib Mungkin Mereka Tidak tahu Kalau Beliau Masuk Masjid Selesai Salat Mau Ninggalkan Masjid Kata Putra Putranya Wahai Ayah Mereka Mencacimaki Kamu Apa Tidak Dibalas Dan Sepertinya Saya Kadang Anak Putuni Rasulullah Dicacimaki Bukan Cuma Sekarang Para hadirin Dibenci Dimusuhi Difitnah Itu Bukan Cuma Sekarang Mulai Dulu Mulai Dulu Cuma Bedoni Lihat Singen Bukan Viral Lihat Sama Makin Viral Ini Kuduk Bedoni Jadi Bukan Kaget Pun Biasa Dan Memang Begitulah Kehidupan Dunia Ini Tidak Mungkin Semua Orang Itu Cinta Kepada Kita Tidak Mungkin Kanjing Nabi Mawon Kurang Nabi Paling Saini Tiang Paling Baiknya Orang Akhlaknya Baik Fisiknya Sempurna Semuanya Baik Nabi Muhammad Tidak ada Kekurangan Tapi Tidak Lopo Dari Cacimaki Para hadirin Kanjing Nabi Masih Dibilang Tugang Sihir Dibilang Gila Dibilang Pendusta Dan lain Lain Bahkan Fisiknya Disakiti Kanjing Nabi Dikasih Kotorannya Ontah Dilempari Batu Dipasangi Duri Diludai Macem-macem Tidak Mungkin Semua orang Cinta Tiap Zaman Itu Pasti Ada yang Cinta Ada yang Benci Kepada Kita Semuanya Mau Sesempurna Apapun Kita Tidak Mungkin Semuanya Cinta Tidak Mungkin Semuanya Itu Akan Memuji Kita Tidak Jadi Anak putin Rasulullah Dikanggu Dicacimaki Dihina Di fitnalan Sa'lintun Mulai singen Sayyidina Ali Bin Abi Talib Dibunuh Sayyidina Hasan Bin Ali Bin Abi Talib Diracun Sayyidina Husin Bin Ali Bin Abi Talib Putini Di penggal Di penggal Lehernya Tapi Mereka Tetap Akhirnya Mulia Tidak Pernah Membalas Kejelekan Dengan Kejelekan Sayyidina Hasan Dicacimaki Mau keluar dari Masjid Kata putera Puteranya Mereka Mencacimaki Kamu Apa Tidak Dibalas Apa Jawaban Beliau Kepada Anak Anak Mundumata Ahatta Abakahada Sebaban Mulai Kapan Kamu Kenal Ayahmu Ini Tukang Cacimaki Orang Mulai Kapan Kamu Kenal Ayahmu Ini Tukang Cacimaki Orang Bahkan Mereka Itu Membalas Kejelekan Dengan Kebaikan Karena Meneladani Nabi Muhammad Begitu Nabi Muhammad Singkat Ceritanya Syekh Ibrahim Bin Adham Ini Masalah Kali Setunggal Tiang Dan Orang Ini Tidak Tau Kalau Itu Syekh Ibrahim Bin Adham Sampai Dipukul Kepalanya Beliau Keluar Darah Orang Orang Yang Menyaksikan Menegur Orang Yang Memukul Tadi Eh Yang Kamu Pukul Ini Syekh Ibrahim Bin Adham Ketika Tau Itu Syekh Ibrahim Bin Adham Maka Orang Ini Menyesal Dicium Tangannya Dicium Kakinya Dimintai Maaf Kata Syekh Ibrahim Bin Adham Kepada Orang Yang Hadir Saat Itu Lama Borobah Roksi Saalt Allah Lahul Jannah Ketika Kepala Saya Dipukul Sampai Berdarah Saat Itu Saya Mohonkan Kepada Allah Untuk Dia Surga Sir Ini Dikepuk Metu Getih Ditung Nomel Busur Orang Orang Yang Denger Heran Gimana Kamu Lakukan Itu Sedangkan Dia Telah Mendolimi Kamu Memukul Kepala Kamu Sampai Berdarah Apa Jawabannya Syekh Ibrahim Bin Adham Jawabannya Syekh Ibrahim Bin Adham Karena Saya Tahu Karena Saya Tahu Saya Dapat Pahala Atas Apa Yang Menimpa Saya Maka Saya Tidak Ingin Sebab Dia Saya Mendapatkan Kebaikan Dan Dia Sebab Saya Mendapatkan Kejele Kejeleka Begitulah Akhlaknya Orang-orang Yang Meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Oleh karena Itu Hadirin Tidak Cukup Orang Itu Hanya Baik Hubungannya Dengan Allah Sepuntin Singkata Zaman Sakmangkin Ada Sebagian Orang Itu Yang Beranggapan Kalau Dia Sudah Ahli Sholat Ahli Puasa Ahli Jama'ah Masjid Ahli Pengajian Maka Dia Seakan-akan Sudah Merasa Yakin Bahwa Senyadi Akan Masuk Surganya Allah Belum Tentu Perlu Dikoreksi Gimana Hubungannya Dia Dengan Makhluk Nya Allah Enten Setunggal Riwayat Dan Ini Juga Ada Di Kitab An-Naso Ihud Dini Ada Sebagian Sahabat Menghadap Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Mengeluh Tentang Seorang Perempuan Ya Rasul Allah Inna Fulana Tasumun Naharo Watakum Laila Wahia Sayyiatul Kuluki Tuk Dijironaha Bilisaniha Kanjing Nabi Niki Wonten Setunggal Tiang Estri Ahli Poso Ahli Solak Tapi Akhlaknya Jelek Salah Satu Ciri Orang Akhlaknya Jelek Itu Kalau Bicara Tidak Baik Para Hadir Yang Keluar Dari Mulut Itu Kata Kata Yang Menyakiti Hatinya Orang Lain Ini Perempuan Kata Sahabat Kepada Nabi Akhlaknya Jelek Ya Rasul Allah Gimana Akhlaknya Jelek Sering Ganggu Tetangganya Dengan Lisanya Jadi Ngomong Karut Tidak 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 Enak Ngelarak Nanti Ngomong Karut Tidak Apa Jawabannya Kanjing Nabi Jawabannya Kanjing Nabi Itu Perempuan Tidak Ada Kebaikan Dianggap Ibadah Ini Kanjing Nabi Masih ahli Poso Ahli Shalat Dianggap Tempatnya Dia Tempatnya Dia Bukan Surga Tempatnya Dia Nerakanya Allah Sudah ahli Ibadah Tapi Tidak Bisa Jaga Lisan Kepada Orang Lain Tidak Dianggap Ibadahnya Kanjing Nabi Menyatakan Lebih Layaknya Masuk Neraka Bukan Masuk Surga Kemudian Perempuan Ini Yang Disakiti Dengan Lisanya Siapa Tetangganya Bisa Dibayangkan Gimana Kalau Ada Orang Yang Disakiti Dengan Lisanya Dicajimaki Dihina Dikanggu Difitna Orang Alim Orang Soleh Apalagi Kalau Ternyata Dia Waliun Min Awliya Illa Maka Dia Orang Itu Dalam Bahaya Besar Gimana Kalau Yang Disakiti Dengan Lisanya Bapaknya Atau Ibunya Bukan Didik Bicara Sama Orang Lain Dengan Adab Totokromo Sopan Santun Bicara Bicara Bacak Bapaknya Tidak Pakai Adab Tidak Pakai Totokromo Tidak Pakai Sopan Santun Bicara Sama Istrinya Lemah Lembut Lemah Lembut Sama Ibunya Sudah Tua Rentah Sudah Sepuh Kadang-kadang Sakit Dipentak Bentak Kasar Bicaranya Oleh Karena Itu Sepuntin Singkata Yang Masih Punya Orang Tua Yang Baik Tutur Kata Kita Apalagi Orang Tua Kita Sudah Tua Sikap Kita Juga Yang Baik Sepuntin Singkata Ibadah Jungkir Walik Koyok Ilmunya Sehebat Apapun Apal Macem-macem Tapi Ngelah Ragnuati Tiang Sepuh Tidak Ada Manfaatnya Terakhir Penutup Enten Kitab Namini Matla'ul Badrin Fi Huku Kil Walidin Dalam Kitab Itu Disebutkan Satu Riwayat Enten Setunggal Sohabat Namini Abdullah Bin Salam Abdullah Bin Salam Sakit Parah Maka Saat Itu Keluarganya Mengutus Seseorang Nimbali Kanjing Nabi Agar Menjenguk Rumahnya Abdullah Bin Salam Kanjing Nabi Saat Itu Bersama Sayyidina Umar Bin Khutub Ali Bin Nabi Talib Bilal Bin Raba Sahabat Sahabat Lintun R. Akhirnya Rasulullah Datang Menjenguk Karena Menjenguk Orang Sakit Itu Hukumnya Sun Sunnah Ini Salah Satu Sunnah Yang Mulai Hilang Di Zaman Sekarang Menjenguk Menjenguk Sampai Mati Sampai Mati Mati Tengk Mati Menjenguk Menjenguk Orang Sakit Itu Sunnah Walaupun Sakit Ringan Sakit Ringan Tengkitab Ini Loromoto Sunnah Disambah Sunnah Disambangi Cuma Saranku Lek Lorontu Ojo Soalnya Lek Lorontu Merawas Lorontu Ngamuan Biasa Lek Lorontu Ojo Ini Disambangi Kali Kanjeng Nabi Kali Kanjeng Nabi Kritis Sakarot Maut Akhirnya Dituntun Kali Kanjeng Nabi Sahadat Kali Tiang Lek Pun Nazak Sunnah Dituntun Sahadat Cukup Dibisikkan Di telinganya Apa yang Dibisikkan La Ilaha Il Loll Krono Hadisi Soh Hati Yang Akhir Umur Yang Diucapkan La Ilaha Il Lollah Langsung Masuk Sur Surga Langsung Masuk Sur Kalau Akhir Umur Yang Diucapkan La Ilaha Il Dituntun Sinten Nuntun Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Kurang Nabi Hadirin Hatirin Tanya Sama Istrinya Kesalahan Apa Ini Yang Dilakukan Abdullah Bins Salam Ditanya Istrinya Kata Si Istri Demi Allah Semenjak Menikah Dengan Ku Istiqomah Solat Jama'ah Di belakangnya Nabi Muhammad Tiap 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 Tidak Terlambat Sotakoh Hanya Saja Dia Ada Masalah Sama Ibunya Maka Kanjeng Nabi Berkata Kepada Sahabat Bilal Jemput Ibunya Suruh Datang Kemari Dijemput Sahabat Bilal Si Ibu Tidak Mau Datang Karena Sangat Kecewa Sama Si Anak Akhirnya Kanjeng Nabi Ngutus Dua Pembesar Sahabat Untuk Menjemput Si Ibu Kanjeng Nabi Berkata Kepada Ibunya Maafkan Anak Kamu Apa Jawaban Si Ibu Para Hadirin Bagaimana Saya Bisa Memaafkan Dia Ya Rasulullah Sedangkan Dia Puteraku Ini Telah Memukul Aku Dan Mengusir Aku Dari Rumahnya Demi Istrinya Dia Telah Mendurhakai Aku Dan Menyakiti Aku Ya Rasulullah Maka Ini Sepuntin Singkata Istri Kita Secantik Apapun Sesolih Apapun Laksanakan Tugas Suami Dengan Sebaik Baiknya Penuhi Haknya Istri Tapi Tetap Ibu Harus Nomor Satu Ibu Harus Lebih Diperhatikan Ibu Harus Lebih Didahulukan Hajat Hajatnya Dan Istri Yang Solihah Harus Memahami Tentang Itu Jangan Kalau Suaminya Lebih Perhatian Kepada Ibunya Mendahulukan Ibunya Jengkel Marah Protes Kak Terima Istri Solihah Itu Ketika Suaminya Lebih Perhatian Kepadanya Lebih Mendahulukan Hajat Hajatnya Bukan Bangga Dan Bahagia Semestinya Sedih Dan Susah Bahkan Kalau Perlu Mengingatkan Suami Wahai Suamiku Jangan Aku Yang Lebih Diutamakan Jangan Aku Yang Lebih Diperhatikan Jangan Aku Yang Lebih Engkau Dahulukan Tapi Ibumu Ibumu Insyaallah Barokah Harmonis Lancar Dunya Akhir Akhirat Rumah Tangga Sakmantuni Abdullah Sallam Dimakamkan Di antara Isi khutbahnya Rasulullah Sallam Wahai Kau Muslimin Ingatlah Barang Siapa Punya Ibu Tapi Dia Tidak Berbakti Tidak Birrul Walidin Maka Dia Akan Meninggalkan Alam Dunia Dalam Keadaan Tidak Bisa Ngucapkan Kalimat Jahadat Alias Su'il Khawatima Oleh Karena Itu Sekali Lagi Mari Kita Berusaha Sisa Hidup Ini Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Kalau Orang Tua Kita Sekarang Sudah Jadi Ahlil Kubur Dan Kita Merasa Dulu Banyak Dosa Banyak Kekilafan Banyak Jangan Pesimis Kita Punya Kesempatan Menebus Kesalahan Kesalahan Kita Di Masa Hidupnya Orang Tua Kita Walaupun Saat Ini Mereka Berdua Sudah Jadi Ahlil Kubur Gimana Istiqamah Doakan Mohonkan Ampun Mohonkan Rahmat Kepada Allah Minimal Sepekan Sekali Kita Punya Waktu Ziaroy Besar Bersimpu Di Pusaranya Orang Tua Itu Termasuk Cara Birul Walidin Dan Itu Hiburan Bagi Orang Tua Kita Di Alam Kuburnya Kadang Kadang Sepuntin Umat Islam Ziaroy Teng Pundi Teng Poro Awliya Gimana Dilanjut Insyaallah Barokai Awliya Tapi Sarihan Sepul Dilalek Kadang Kadang Sampai Padua Anipudul Teng Teng Diusahakan Sepekan Sekali Ketiga Perilaku Kita Yang Baik Itu Yang Membahagiakan Orang Tua Karena Yang Sepul Pun Cukup Maksiat Di Masa Hidupnya Orang Tua Itu Mencoreng Nama Baik Orang Tua Menyusahkan Orang Tua Jangan Dilanjut Orang Tua Sudah Jadi Ahlil Kubur Jangan Dilanjut Stop Maksiatnya Berhenti Maksiatnya Cukup Menyusahkan Orang Tua Kita Di Masa Hidupnya Jangan Sampai Orang Tua Kita Di Alam Kubur Masih Tetap Kita Susahkan Kita Teresahkan Dengan Perbuatan Dusa Dan Maksiat Yang Kita Lakukan Ini Saja Mugi Mugi Manfaat Kita Mohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Malam Hari Ini Kita Bersama Berkumpul Karena Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Mugi Mugi Benjing Tengah Kherat Kulonjen Dengan Sedanten Dikempalakan Kali Kanjing Nabi Tidak Bisa Dari Nabi Muhammad Berada Di Sofnya Nabi Muhammad Di Barisannya Nabi Muhammad Di Bawah Benderanya Nabi Muhammad Ketemu Nabi Muhammad Memandang Wajahnya Nabi Muhammad Mendengar Suaranya Nabi Muhammad Mencium Harumnya Nabi Muhammad Minum Dari Telakanya Nabi Muhammad Melewati Sirot Di Belakangnya Nabi Muhammad Masuk Surga Bersama Nabi Muhammad Selamat Dari Api Neraka Allah Bishafa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wala Wala Sallam Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Rabbi Faj'al Mujtama'na Ghaiyatu Husnul Khitami Wa A'tina Ma Qad Sallallana Min Ataya Kal Jisami Wa Akrim Al-Arwaaha Minna Bilika Khair Al-Anami Wabligh Al-Mukhtara Anna Min Salat Was Sallami Allah Mar Zukna Min Al-Ukul Aw Far Wa Min Al-A'amali Azkaha Wa Min Al-Akhlaqi Atiyabaha Wa Min Al-Arzaki Ajzalah Wa Min Al-Afiyati Akmalaha Wa Min Al-Dunya Khairaha Wa Min Al-Akhirati Naimaha Bi Hakki Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Jika Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Wal Afu Minkum Assalamualaikum War Rahmatullahi Barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sillam Muhammed Fi Al-Awalin Wa Salli Wa Sallim Ala Sillam Al-Akhirati